hai 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 teman-teman hari ini aku ada resep kucing sekitar 50 ekor ya total itu kebanyakan dari teman-teman juga yang minta tolong di kemper shelter ya pokoknya yang di rescue rescue ada nih ini baby-babynya ini kita nak tanggung ya ya nanti tolong kasih obat tetes mata nih yang ini ya ya ini udah pada dimandiin semua bersih karena tadi dalam keadaan kotor jadi sudah dibosin sama mbakku sama si masrian juga kutu-kutunya ini kan beter bagus kan ya terus siapin makanannya dulu sama pasirnya besok mungkin akan aku bawa kirimah lewat orang bawa pesan-pesan terus ini juga lihat dong maner banget ini kita-pesan ini cuma lebih bersih semua ini waktu itu ya buat kalian yang mau aduh ya itu bahasa buat kalian yang mau ini awas 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 ini bener oh my god aku ngomong2 eh hai 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 ini kita-kita ini udah dikasih jadi besi ini dari kesempat dibandingin obat ah dicabutin bulu abu setapa apa namanya kutu-kutunya nih gimana buat kalian yang mau bantu atau atau kasih makan boleh ya ini penuh banget sih tapi ya sudah daripada mereka di jalanan kan enggak ada yang peduli enggak ngasih makan jeter aku selamatkan dulu di sini ini sebenarnya lucu-lucu deh Aduh ini dekat coba pilih dah aduh bingung ya indukan yang tadi mana Rian kalau nggak indukan yang tadi taruh di sini mau enggak mana Rian ya bukan itu bukan indukan ada yang berang-berang juga mana tadi coba kamu ambil coba ya guys ya ini juga nih kitanya nih lucu-lucu sih ini sebenarnya ini kalau kalian mau dok boleh ya tuh ya ini juga sama Kenapa kabur ini dia ini tempat ini dibuat nih buat kalian yang enak punya kucing udah taruh di luar misalnya berbiasa siapin aja ini bak pasirnya ya ini lagi penuh nih nih kita nih ya lucu-lucu nih bantu aduk boleh ya ini bersteril ini juga nih coba ya total sih kucingnya ada sekitar 50 ekor sama kucing aku pribadi 70 meter ya jadi buat teman-teman yang mau bantu kucing-kucing terlantar tapi nggak tahu kemana atau takut kejauhan nggak apa-apa boleh kirim ke aku nanti aku kirim ke shelter atau kalau yang bagus-bagus aku bisa bantu open a dog ya penting kan kalian lihatnya udah mau bantu cuman jangan lupa kalian yang kirim ya bukan aku bukan-bukan researcher yang mesti jemput-jemputin nggak ada waktu saya saya dulu sibuk ya sama kalian bantu juga aslinya gitu 50.000 sih per ekor tapi kalau emang nggak mampu ya nggak apa-apa juga sih pakai aku bantu juga gitu yang penting kalian usaha dulu kasih kirim ke sini aja aku kirim ke shelter gitu nih udah di serialnya tim kebanyakan kalau yang udah di serial guys ini jadi digemuk sehat dan kenapa serial serial itu untuk mengurangi populasi kita membantu mengurangi populasi kucing yang banyak gitu selain itu juga untuk apa ya mengurangi orang bong-bong kucing inget loh kucing itu bukan mereka mereka punya nyawa kasihan untuk ya guys ya jadi selesai selesai nanti itu cukup dibuangnya tuh lihat bersihkan jadi kenapa aku mandiin karena aku enggak sampai aku memang tipe bersih juga dan aku merasa kalau di shelter itu sudah banyak nggak mungkin nggak tempat mereka untuk dibersihkan jadi buat aku suatu apa ya ibadah juga aku taruh dia tapi dengan keadaan mereka udah bersih minimal udah dikasih obat cacing telinganya dibersihkan udah ya Nah ini juga ini kan sebenarnya udah gede ya di orang buang tapi kenapa aku tetap angkut karena kasihan agak kesinian dikit saya tapi ya maksudnya Oh ini kan betina kalau misalnya aku tinggal tiarin aja di sana jadi buntingin sama kucing jantan anaknya tiba-tiba di udah lahir dibuang orang-orang nggak bertanggung jawab orang-orang kesehatan jadi kalau aku selagi lihat depan mataku aku angkut aja dulu taruh dulu di rumah di gerasi selamat diri nanti aku baru taruh kalau gitu intinya mereka sih dimasukin kalau senter itu help me to help you jadi kita saling bantu ya kalau mampu ya bantulah donasi kalau nggak mampu ya sudah ibaratnya tukang satu sekalipun enggak papa yang mungkin kalian bantu juga apa selesinya kiri metapa gitu ya terus apalagi dan satu hal aku enggak pernah bosen ingetin kalian yang belum siapa kucing enggak papa saya enggak harus menyarankan kalian suka tapi minimal kalau lihat yang terlantar bantu dulu tolong dulu ya Kenapa karena apa ya kalau kamu menuang menuai kebaikan pasti suatu saat kau juga akan mendapatkan kebaikan tabur tuai kalau kamu nggak peduli atau kamu menyiksa binatang atau menyakiti hati-hati ya apa ya kamu lakukan itu bisa berbalik ya nggak harus sekarang bisa cepat atau lambat contoh aja ada kejadian ya cerita kemarin tuh ada orang di kelapa gading dia marah-marah nggak suka kucing dia marahin ada suatu artis deh sedang dulu gitu ya kebetulan temenan juga dia bilang kenapa kasih makan di depan rumah saya nggak boleh ya kamu kok akan jauh-jauh itu sih kebetulan cita lover artis dambut itu mati marah juga kenapa Bu ini kan jalan umum punya hak dong kita untuk kasih makan kali ini tapi jadi masa ini know what ternyata nggak lama itu ya di rumah dia itu dia kehilangan mobil di dalam komplek ingat Om itu komplek mewah loh bayangin berarti apa dia nggak berpikir ya dia tuh udah jahat akhirnya dapat apa dapat karena mobilnya hilang di dalam komplek dia sendiri apanya aneh-aneh ya guys yang sampai dan saya sendiri saya kenapa nolong mereka sampai di sini saya selalu diberikan kemudahan diberikan keberkahan diberikan kesehatan gitu yang kenapa saya sampai detiknya saya menolong mereka contohnya rumah ini juga mobil ini sama kemudahan saya dengan bekerja ada aja rezeki gitu saya nggak saya saya percaya saya niat saya dulu kolom mereka saya nggak pernah pamri yang penting nyawa mereka terselamatkan dulu gitu ya guys ya terus apalagi jadi apa ya kita jangan pernah bilang nggak bisa jangan pernah bilang nggak mampu yang penting bantu dulu kolom dulu Insya Allah Tuhan pasti kasih jalan ya ya kayak satu hal lagi saya juga dulu juga bingung pantai sejuk kucing motor mana tapi airnya saya bisa menemukan tempat shelter saya bisa open a dog Oh ya satu lagi kita-kita yang itu saya kita ini mungkin akan tetap saya open a dog atau taruh nih kalau yang tanggung-tanggung yang misalkan saya taruh bersama yang udah gede-gede gini kalau yang udah saya biarin aja di gerasi ya makanya teman-teman satu lagi saya bisa menghidupi mereka ada aja gitu ya caranya nggak apa pun itu jadi intinya kalau kita mau pasti bisa jangan pernah bilang nggak bisa nggak mampu kalau belum apa-apa kamu udah pelit ya nggak gimana teman-teman mau kasih kamu lebih yang lebih itu ikutin aku ini saya yang aku disinggalkan aja dipasar ya buang orang bisa bikin ya ya ini saya juga saya pakai apa namanya untuk minumnya gitu kucing saya juga siapa saya beli apa namanya dispenser advance kamu bisa chat di Google harganya berapa kalau nggak salah saya beli masih empat atau lima juta saya beli dua itu artinya pasti mau berkorban untuk mereka supaya apa karena saya pernah kucing anjing saya diare terus kenapa ya padahal makanan bagus ternyata dia air sumber jadi nggak boleh kasih air mentah karena itu dalam bakteri dalam air itu kan ada bakteri beli coli nyataan yang bisa bikin kucing diare jadi tak akhirnya setuk itu bingung Aduh gimana ya mahal juga ya tapi Tuhan kasih kemudahan saya bisa dapat kredit ini empat tahun itu murah cicilan cuma 700 ribu anggaplah kita potong gaji ya jadi kalau kita tapi airnya saya juga minum air bersih bila tak saya minum air bersih saya berdua loh di bawah dan di atas karena kucing saya ada di bawah dan di atas lagi untuk kehidupan kita juga masak asli masak air gitu jadi intinya apa kalau kita mau berusaha pasti bisa ya kan masa kita bekerja keras ya jangan males juga gitu ini kucing aku Enzo ini aku adopt dia dari bayi umur sebulan dulu dia sempat panlei juga tapi panlei karena waktu itu kucing aku ini kesayangan aku juga aku nggak pernah beli dia kucing ini aku adopt aku bener-bener rawat dia itu sembuh bisa perusahaan lep dan pada saat diare itu kan kotor ya sering-sering diare basah jadi aku sering mandiin so far sekarang sehat tuh dan waktu diare itu aku kasih ubat terus suapin terus per 2 jam sekarang lihat sededuk ini jadi sebenarnya kalau untuk mandiin kita itu balik lagi ke pribadi yang urus ya kalau saya sih untuk mandiin kucing atau kitan kalau dia kotor itu perlu apalagi dari jalan ya kan kalau urusan ada yang bilang nggak boleh ya tergantung kalau udah muskarat ya enggak usah tapi aku pribadi di rumah sih karena aku orangnya bersih selalu mau mandi kita bentuk yang penting mandinya pelan-pelan pada air hangat gitu oke guys terus kamu juga kalau mau pelihara kucing di dalam ini setiap yakin bak pasir kalau aku di dalam itu bak pasirnya toket tofu ini lebih eco-friendly dan bisa langsung buang di closet ya terus buat makanannya dry food ini selalu stand by jangan lupa di pinggirnya dikasih kapur baru supaya enggak digelubutin semut airnya juga air matang ya inget air matang supaya tidak diare itu seperti ya oke oke kenzo ayo kita ke atas ini jangan lupa minumnya juga ada sediap bantai yang saya kasih ya minum minum air bersih ada makanan kering itu bak pasir tofu kenapa saya beli tofu lebih eco-friendly ya ya udah siapin Rian udah siapin Rian udah siapin ya udah siapin pancing dirangsang itu nya kita suapin aja ya ini ini kita kita juga nih udah dikasih laptop juga udah 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 semua ya Allah kalian guys ya janganlah buang-buang kalau kita ngepali pada induk coba gimana mereka hidup nggak suka boleh tapi tuh janganlah nyakitin janganlah niksa janganlah juga misahin ya aduh sayang lucu banget lihat bayangin kalau kamu punya anak kecil anakmu kamu mau pisahin ya ini nyawa sama aja bilanya mereka binatang kalian yang suka buangin manusia nih ini yang dibuang-buangin aku tambung dulu bahwa dulu ini kayak tanggung-tanggung ini mungkin akan aku taruh shelter ya kalau yang ini kalau kita kita ini aku rawat dulu aja kasihan satu lagi balik lagi kita gitu rawannya rawan ya rawan sakit rawan meninggal jadi kalau kalian ada nggak usah takut urusan nyawa itu di tangan Tuhan yang penting dia lebih baik meninggal di tangan kamu kan berada di jalanan tapi bukan berarti kamu juga ini ya intinya enggak banyak orang kan yang mulai seperti saya yang untuk rescue ya kan tapi kalau pun kalian ngeliat yang bantu dulu tolong dulu daripada mereka di jalanan mati ketabrak yang penting selamatin dulu ya nah ini udah pada steril banyak sekali total 50 hari kali ini yang sedisa ini bak pasir ini buang besi yang tadi di bawah belum dibesinkan anjing aku ada cuman karena aku lagi titipin dulu karena mbak aku kan masih pulang kampung dia ada izin jadi aku titipin temenku dulu ntar aku balikin lagi itu kitannya juga ada ini cakep ini penyikitan-kitan belum di dalam tuh ya ini jadi intinya gitu guys eh apa ya kalau anjing aku masih ada cuman aku lagi titip karena mbak ini bukan lagi kemarin liburan nanti aku balik ambil lagi itu sekarang baku masih tutup jadi aku pakai maskul yang lainnya sama staf aku bukan ada dua lah ya terus jangan lupa ya bantu support my channel YouTube please subscribe dan tonton sampai habis ya like dan sampai habis untuk apa ya mudah-mudahan kedepan bisa aku terus membantu petang-petang terlantar aku oke guys pupuknya jangan lupa dibersihin sama itu Rian dan nama yang di bawah ya oke guys terima kasih tonton ya sampai habis